Jorel, Fatir Akbar, Fahri kesalahan Kita lihat, masih berjabat kali ini di tengah, kemarin aku 10 Private Soccer, sebuah syuting langsung tadi dilakukan Ini dari sisi kanan, pertahanan Kita lihat, wow, baik sekali penyelamatan tadi Sempatan kali ini, lagi-lagi berolah berhasil didapatkan oleh Private Soccer Masih mancutak sendirian Hasil tadi diantisipasi dan kali ini, Rifkian Sasa Putra sendirian Setelah dengan Fabian Gunawan, mencoba menyisir dari sisi kanan pertahanan Sudah dilakukan Fabian Gunawan Locking yang sangat baik, masih bisa kali ini Main dari Private Soccer Sempatan kali ini, Muhammad Fauzi Sendirian, oh, hampir saja Rifkian 0-0, kan Fabian Gunawan Mencoba menyisir, lagi-lagi penyelamatan yang baik Tuh, kerapatan pertahanan Lock yang sangat rendah ini Sudah dilakukan lahap si Begitu tenang sekali Dan gol Bercipta Akhirnya, keunggulan berhasil didapatkan Private Soccer 1, Tunas Gunung Putri 0 Tendangan bebas, langsung Coba dilakukan Oh, tipis sekali tadi Ini syuting langsung, ini masih dilakukan Sendirian, Rifkian Sasaputra Sebuah syuting langsung, lagi-lagi Bayangi, Rifkin masih sendirian, Rifkian Sasaputra Dan gol 2-0 Keunggulan lagi Sebuah clearance yang tidak sempurna tadi Rifkian Sasaputra Akhirnya berhasil diselesaikan dengan klinis Abik sekali oleh Rifkian Sasaputra 2-0 Keunggulan Private Soccer Dan seluruh adik-adik di seluruh Nusantara Bagaimana Rifkian Sasaputra Menambah keunggulan untuk Private Soccer Tunas Gunung Putri Berhasil digagalkan tadi Di tubuh Tunas Gunung Putri hampir saja Kita lihat, Hamonangan sudah dilakukan Tadi Jorak Dari Tunas Gunung Putri Tengkar ini menyisir Setiandira dari sisi kanan Pertahanan Oh, akhir Oh, dan akhirnya Pelui terakhir Dibunyikan oleh Wasit Dan 3 poin Berhasil didapatkan oleh CS Private Soccer Dari Depok Dengan kemenangan mereka 2-1 yang dihasilkan oleh Muhammad Fauzi Di babak pertama tadi Dan berhasil ditambahkan oleh Rifkian Sasaputra Dan berhasil didapatkan oleh